Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys Scene awal diperlihatkan Suhuzo yang masih menggerutu karena pertemuannya dengan Yufeng selalu saja berakhir sial Di saat yang bersamaan, dia juga mencari-cari dimanakah keberadaan dari Ching Mo yang tiba-tiba saja menghilang Ternyata Ching Mo duduk di dekat pendopo di mana dia sedang membaca sebuah buku Ketika hendak nyamperin istrinya ini, Suhuzo melihat bahwa Ching Mo mendapat ejekan dari tamu undangan lain Karena sudah menikahi Suhuzo yang memang dikenal sebagai sampah keluarga Ditambah lagi wanita ini mengejek tentang kemampuan Ching Mo dalam membuat sebuah puisi Karena sekarang dia berada di dalam pertemuan sastra Dengan nada yang nyeleneh, wanita-wanita ini juga meminta sebuah bukti Apakah benar adanya kalau Ching Mo pandai membuat sebuah puisi Menurut Ching Mo, malam ini tidak ada sebuah puisi yang bagus untuk ditulis Jadi pasti hasilnya nanti tidak memuaskan Namun lagi dan lagi, wanita-wanita ini meragukan kebenaran dari ucapan Ching Mo Di mana mereka menganggap kalau Ching Mo sepertinya memang tidak pandai dalam menulis sebuah puisi Jadi selama ini sebuah gelar wanita berbakat yang melekat pada Ching Mo di kota Lin'an Sepertinya hanyalah sebuah angan-angan semata saja Lebih parahnya lagi, wanita-wanita ini membicarakan tentang kejadian memalukan Di mana Suhuzo kedapatan berduaan bersama dengan Li Ching Si pada hari pernikahan mereka Tiba-tiba saja datang Li Ching Si nyamperin serta marah-marah kepada wanita-wanita ini Karena perlakuan yang mereka lakukan kepada Ching Mo Ching Mo meminta Li Ching Si untuk tidak marah Karena dia juga tidak terlalu memperdulikan semua omongan yang sudah diucapkan oleh wanita-wanita di hadapan mereka Sementara itu, Bang MC kelihatan sangat kesal karena semua hinaan yang ditunjukkan kepada Ching Mo Dia juga menyadari penyebab semua hinaan tersebut dikarenakan semua kesalahannya di masa lalu Di saat yang bersamaan, Suhuzo juga berniat membantu Ching Mo dalam membalas perlakuan memalukan malam ini Demi membalaskan dendam sangang istri, Bang MC sampai menulis sebuah puisi yang akan dia berikan kepada Ching Mo nantinya Bersamaan dengan itu pula, tiba-tiba saja datang Yu Feng dengan wajah yang gembira Karena berhasil mempraktekan semua ajaran buku keterampilan cinta yang diberikan oleh Suhuzo sebelumnya Namun wajah gembira dari Yu Feng langsung berubah ketika dia melihat Suhuzo sedang menulis sesuatu Dia pun bertanya sedang membuat apakah Suhuzo pada saat ini Bang MC kelihatan mengabaikan Yu Feng sembari menggulung kertas puisi menjadi bentuk pesawat Untuk mengirimkannya kepada Ching Mo Dan secara tepat sasaran, pesawat kertas puisi ini pun mendarat di meja pendopo Bersamaan dengan itu pula, satu orang wanita yang menghina Ching Mo langsung mengambil pesawat kertas tersebut Karena mengira bahwa pesawat kertas ini adalah karya dari Ching Mo sendiri Sementara bagi Ching Mo, dia sama sekali tidak merasa bahwa sudah menulis sesuatu Karena sebelumnya dia hanya membaca buku saja Ketika satu orang wanita ini membaca kertas pesawat tersebut Dia kelihatan terpana dan tidak bisa berkata apapun karena bait puisi yang dituliskan begitu indah Si teman wanita yang merasa penasaran mencoba untuk membaca puisi itu juga Dan betapa kagetnya mereka ketika membaca sebuah sair puisi yang begitu indah Karena mereka menganggap bahwa puisi ini dibuat oleh Ching Mo Penyesalan pun hadir karena sebelumnya mereka bertiga sudah mengolok-olok Ching Mo Yang mempunyai gelar wanita paling berbakat di kota Lin'an Bersamaan dengan itu pula, Li Ching Si tidak menyangka kalau Ching Mo bisa menulis puisi sebagus itu Dimana menurutnya puisi tersebut sudah sama seperti puisi yang dituliskan oleh Chen Dikiawan Agung Ching Mo sendiri dalam hatinya berpikir bahwa bukan dia yang menulis puisi tersebut Namun terlepas dari itu semua tulisan yang ada di dalam puisi itu cukup menyentuh hatinya Dan tiba-tiba saja bait-bait puisi yang dituliskan oleh Zouzou Mampu untuk membuat Ching Mo mendapat sebuah pencerahan Dan menjadi jenius pertama di kota Lin'an yang memahami Tao Sem dalam kurun waktu 100 tahun Lagi dan lagi hal ini membuat Yu Feng kaget Karena bukan hanya ahli dalam bela diri saja Zouzou juga ternyata mampu membuat sebuah puisi yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan sebuah pencerahan Sementara itu Li Wan Feng juga kaget melihat Ching Mo yang tercerahkan Dan merasa tidak senang dengan hal tersebut Karena fondasi dari Ching Mo belum stabil Li Wan Feng berencana mendiskusikan hal ini kepada si Guangping Karena dia tidak ingin kalau Ching Mo keluar dari tempat ini hidup-hidup Berserah pergi ke Mei Yuan Mereka menemukan di tempat ini Berserah pergi ke Mei Berserah pergi ke Mei Cing Mo pada saat ini Bukan hanya itu saja Dia juga memuji visi langit dan bumi Yang bisa dihasilkan dari pencerahan Cing Mo kali ini Serta menganggap kalau hubungan Cing Mo dan Suhuzo Bukanlah hubungan yang biasa saja Setelah Cing Mo Selesai mendapat pencerahan Li Cing Si langsung menghampirnya Guna memberikan selamat Tidak lupa dia juga memuji puisi luar biasa Yang sudah membuat Cing Mo bisa tercerahkan malam ini Sementara bagi Cing Mo Dia masih saja heran Siapa sebenarnya yang sudah menulis puisi tersebut Dan merasa bingung Kenapa ada tanda namanya Di halaman depan puisi itu Bersamaan dengan itu pula Muncul dua orang yang mempunyai niat jahat Menyerang ke arah Cing Mo Li Cing Si dengan lemah gemulai Mencoba untuk membantu menghadang orang tersebut Namun ya ini hanyalah sebuah kepura-puraan saja Karena sebenarnya Li Cing Si juga tidak menyukai Cing Mo Yang menikahi Suhuzo Kedatangan dua orang pembunuh ini Membuat orang-orang kaget Karena kok bisa-bisanya Ada dua orang seperti mereka di kediaman Keluarga Si sekarang ini Diketahui bahwa ranah dari dua orang tersebut Sudah berada pada ranah non-inet Dan sudah dipastikan pasti Cing Mo Berada dalam bahaya Tetere tetet Dengan satu gerakan saja Bang MC kita langsung membunuh Satu orang pembunuh Yang hendak melakukan serangan Kepada istrinya Ketika mengetahui kalau orangnya mati Satu pembunuh lain pun Berniat mengeluarkan kekuatan sesungguhnya Untuk mengalahkan Suhuzo Sekaligus membunuh Cing Mo Di tempat ini Pada saat menghindari serangan Terjadilah momen syahdu Dimana Suhuzo berhasil menangkap Tubuh dari istrinya Yang hendak terjatuh Suhuzo meminta Cing Mo Untuk menunggunya Karena dia akan menyelesaikan pertarungan Dengan satu orang pembunuh Yang masih tersisa Dari beberapa kali serangan caping Yang digunakan oleh si pembunuh Dia menyadari bahwa Kecepatan dari Suhuzo Sangatlah luar biasa Aku masih bisa lebih cepat Ucap Bang MC Sembari melakukan serangan Kepada si pembunuh Si pembunuh yang sudah kewalahan Merasa aneh Kenapa Suhuzo yang sekarang Menjadi sekuat ini Dan kata-kata itulah Yang menjadi ucapan terakhir Si pembunuh Sebelum Suhuzo Menabaskan pedangnya Keberhasilan Suhuzo mengalahkan Dua orang pembunuh Dengan ranah non-inet Dengan cepat Membuat orang-orang Merasa kaget Karena ketika Kompetisi keluarga kemarin Ranah dari Suhuzo Hanya berada Pada esensi darah Namun sekarang Sudah bisa mengalahkan Dua master Non-inet Sekaligus Sementara itu Suhuzo langsung Menanyakan keadaan Dari Ching Mo Sembari mengajaknya Untuk meminta penjelasan Kepada keluarga si Kenapa bisa-bisanya Ada dua orang pembunuh Yang hendak Menyerang mereka Ching Mo sendiri Meminta Suhuzo Untuk tidak melakukan Hal tersebut Karena mendatangi Keluarga si Secara langsung Terlalu berbahaya Jika ada bahaya Lalu aku mundur Apa hakku Untuk melindungi Musuh umur hidupku Ucap Bang MC Kepada istrinya Waduh Masih gombal Di saat begini Di saat yang sama Li Ching Si meminta Suhuzo untuk Mempertimbangkan lagi Jika ingin meminta Pertanggung jawaban Dari keluarga si Karena mereka juga Tidak tahu Kalau di tempat ini Ada bahaya Tersembunyi Melihat kau tadi Menyelamatkan Ching Mo Membuatku tidak Mempermasalahkannya Karena kau adalah Putri angkat Dari keluarga si Dan semoga saja Kejadian ini Tidak ada hubungannya Denganmu Ucap Bang MC Yang secara jelas Tidak menyukai Kehadiran Li Ching Si Meskipun Ching Mo sudah Berusaha untuk menahan Namun tetap saja Suhuzo berkeras Meminta pertanggung jawaban Dari keluarga si Melihat sikap Suhuzo ini Tentu saja Membuat Ching Mo Merasa aneh Karena selama Beberapa hari ini Suaminya sudah Banyak sekali Membuat perubahan Keputusan Suhuzo Untuk meminta Pertanggung jawaban Juga disayangkan Oleh orang-orang Dimana mereka Menganggap Menyambangi Patriak keluarga si Adalah sebuah Kebodohan Dengan sekali Tebasan pedang Bang MC langsung Menghancurkan Pintu kediaman Keluarga si Sembari meminta Pertanggung jawaban Beberapa anak buah Keluarga si Yang keluar Juga tidak mampu Untuk memberikan Perlawanan Yang cukup berarti Kepada Suhuzo Pada akhirnya Patriak keluarga si Yaitu Si Sang Muncul bersama Dengan si Guangping Dia menganggap Kalau tindakan Suhuzo Kali ini Sudah kurang Ajar Karena membunuh Beberapa anak buah Keluarga si Di hadapan Mukanya Si Guangping Sendiri Nyamperin Bang MC Sembari Berkata Kalau Kota Lin'an Memiliki Sebuah Aturan Tindakan Suhuzo Membunuh Orang Di kediaman Keluarga si Takutnya Akan Merugikan Diri Sendiri Karena Tidak Terlalu Kompeten Aku Bertemu Tiga Badut Dalam Perjalanan Ketempat Ini Tapi Mereka Mengecewakanku Karena Hanya Aku Selesaikan Dengan Satu Gerakan Pedang Saja Jadi Apakah Aku Masih Kurang Kompeten Ucap Bang MC Yang Langsung Membuat Si Guangping Tanah Non Inet Tingkat Tujuh Jadi Kejadian Ini Sontak Membuat Si Guangping Merasa Gentar Ching Mo Yang Mendengar Semua Perkataan Suaminya Sontak Merasa Kaget Dimana Suhuzo Sama Sekali Tidak Menunjukkan Kalau Dia Baru Saja Habis Bertarung Dengan Tiga Orang Sebelum Ketempat Ini Sebaliknya Suhuzo Malah Sangat Marah Kepada Keluarga Si Ketika Mengetahui Ching Mo Mendapat Serangan Dari Dua Orang Pembunuh Si Seng Selaku Patriak Keluarga Si Menjelaskan Kalau Kejadian Yang Menimpa Ching Mo Tidak Ada Hubungannya Dengan Keluarga Si Namun Sebaliknya Tanpa Bukti Yang Kuat Suhuzo Malah Membunuh Beberapa Orang Anak Buah Keluarga Si Mereka Istriku Terluka Di Kediaman Keluarga Si Kalian Tentu Saja Aku Ingin Menembusnya Dengan Kehidupan Keluarga Si Kalian Pada Saat Ini Ucap Suhuzo Sambil Menghunuskan Pedangnya Scene Ini Juga Sekaligus Menutup Episode Kali Ini Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Dalam Penyampaian Kata Kata Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Dan Jangan Lupa Subscribe Sertanya Lain Lonceng Saya Selaku Penulis Nerasi Tukang Voice Over Dan Tukang Edit Video Pamit Undur Diri Salam Hangat See you In the Next Video Bye Bye